Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem, Pak, cukup lama dari 2014 sampai... 2015. 2015 sampai 2022. Menurut Pak Sis, ada apa sekarang dengan internal partai Nasdem? Kita tahu bahwa Pak Surya Paloh begitu dekat dengan Pak Jokowi. Apakah keretakan hubungan ini murni karena punya pilihan capres yang berbeda? Oh iya, sejak pemilu Presiden 2014-2019, saya kira Pak Surya Paloh ada Ketua Hubungan Partai yang paling dekat dengan Jokowi. Dan yang paling sering bertemu. Saya kira tidak ada minggu yang mereka tidak ketemu. Setiap minggu pasti ketemu. Dan konsultasinya adalah menyangkut masalah-masalah yang sangat mendasar. Saking dekatnya tuh ya? Saking dekatnya. Tapi inilah politik. Pada saat tertentu ada sih pandangan politik mengenai sesuatu isu yang tidak sama, mereka menjadi jauh. Tapi mungkin saja persahabatannya tetap itu bisa saja terjadi. Hanya pandangan politiknya berbeda. Dan sekarang memang nyata-nyata berbeda. Tapi rasanya, sorry Pak, dari 2014 ketika Partai Nasdem itu yang selalu diklaim oleh Pak Surya Paloh. 2014 itu Nasdem duluan loh. Yang betul-betul secara agresif mendorong Pak Jokowi menjadi calon presiden. Bahkan lebih duluan daripada perjuangan. Jadi dari 2014 sampai 2023 ini, sebenarnya bisa di bilang praktis tidak ada. Sedikit titik konflik di antara keduanya. Jadi pencaparesan ini satu-satunya dan yang paling parah. Iya. Sebetulnya ada dua isu yang menurut tempat saya bisa menjadi hal yang membuat Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh yang begitu dekat menjadi renggang. Isu pertama, tentu karena Pak Surya ingin mencalonkan Pak Anies yang kita bisa membaca Pak Jokowi punya pilihan lainnya, tidak sama. Tapi yang kedua juga karena Nasdem mendeklarasikan koalisi perubahan. Di mana Nasdem masih menjadi partai politik pendukung pemerintahan yang ada di dalam. Koalisinya dengan dua-duanya partai oposisi yang ada di luar. Jadi dua hal ini yang mungkin yang menjadi jarak. Sehingga pada pertemuan alal-bialal terakhir pun Pak Surya Paloh tidak ikut diundang karena akan membicarakan hal politik. Karena dianggap sudah mempunyai koalisi. Jadi dua hal ini mengenai koalisinya Nasdem dengan partai oposisi dan pencalonan Pak Anies. Itu saya kira yang membuat mereka berjarak secara politik.